Tata Surya menyajikan berbagai objek yang keindahannya dapat dinikmati melalui permukaan bumi. Sistem Tata Surya kita merupakan kumpulan dari 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemungkinan besar sebuah planet tidak mungkin seluruhnya berbentuk cair. Hal ini karena sebuah planet perlu melakukan gravitasi sendiri agar dapat mempertahankan bentuk bolanya di bawah pengaruh gravitasi. Perbedaan antara bagian dalam dan bagian luar berarti bahwa materi tidak dapat berada dalam satu keadaan dan akan ada selalu wilayah yang membuat materi itu berbentuk uap atau padat. Meskipun demikian, ada kemungkinan sebuah planet seluruhnya tertutup cairan di atas inti padat. Selain berfungsi sebagai komponen dari Tata Surya, planet juga dapat dijadikan tempat tinggal oleh makhluk hidup, namun tidak semua planet dapat dihuni. Salah satu contoh adalah bumi. Sebagai tempat tinggal manusia, bumi memiliki banyak fungsi penting. Menurut ilmuwan senior untuk astrobiologi di markas besar NASA di Washington DC, Marivotech, walaupun beberapa planet tampak bisa ditinggali atau layak huni, tapi sejauh ini hanya ada manusia di bumi. Tidak ada yang lain di Tata Surya dengan banyak kehidupan di atasnya. Di luar angkasa tidak ada udara, jadi manusia tidak bisa bernafas. Planet kebumian, planet telurik atau planet berbatu adalah planet yang komposisi utamanya terdiri dari silikat, batuan, dan logam. Di Tata Surya, planet kebumian yang diterima adalah planet dalam yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berdasarkan ukuran dan komposisi jad pembentuknya, planet di Tata Surya dibedakan menjadi planet terestrial dan planet jovian. Planet terestrial merupakan planet yang dapat diamati tanpa alat bantu, sedangkan planet jovian merupakan planet besar yang tersusun dari gas. Planet terestrial adalah planet yang menyerupai bumi berukuran kecil, memiliki permukaan padat, berbatu, dan memiliki jarak yang dekat dengan matahari. Kondisi gravitasi Mars, hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika manusia hidup di sana. Planet Mars dinilai belum cocok untuk dikunjungi manusia atau untuk membangun kehidupan. Akan membutuhkan banyak waktu untuk menjelajahi planet itu sebelum dapat dihuni. Meskipun atmosfer planet Mars jauh lebih tipis, sekitar 100 kali lebih tipis dari bumi, lingkungan yang kurang ramah tapi kandungan oksigen ada di sana. Lalu, kenapa manusia tidak bisa hidup di bulan? Tidak ada lapisan atmosfer di bulan, menyebabkan ancaman radiasi akan langsung mengenai manusia yang bermukim di bulan. Dilansi dari space, nyatanya para astronot yang menjelajahi bulan ternyata harus siap menghadapi paparan radiasi matahari lebih dari 60 mikroshivers radiasi per jamnya. Ketiadaan bulan akan menyebabkan bumi berotasi dengan kecepatan konstan. Durasi hari di bumi tetap 24 jam selama sisa waktu keberadaan bumi hingga matahari mati. Pasang surut bumi juga akan berubah karena gravitasi yang diberikan bulan pada lautan tidak akan ada lagi. Pasang surut bumi akan jauh lebih kecil. Selama ini, kita semua hanya tahu kalau bumi menjadi satu-satunya planet yang mengandung air. Tapi fakta ini baru-baru ini dipatahkan oleh badan antariksa Eropa yang menemukan keberadaan air pada planet Mars. Disebutkan, planet Mars diselimuti oleh cairan yang membeku. Dan jika cairan itu mencair, maka cairan itu bisa membuat planet Mars sepenuhnya tertutup dengan kedalaman air 1,5 hingga 2,7 meter. Selain Mars, ternyata NASA juga pernah menemukan beberapa planet lain yang mengandung air selain bumi. Berkat penemuan ini, planet-planet itu masuk dalam daftar planet yang bisa dihuni manusia di masa depan. Uranus dan Neptunus juga dikenal sebagai salah satu planet yang mengandung air selain bumi. Hal ini diketahui oleh para astronom melalui keberadaan gas hidrogen dan helium yang tercipta dari sejumlah besaran air, amonia, dan es metana. Eropa adalah salah satu bulan yang berada di planet Jupiter. Meskipun statusnya adalah bulan, planet ini ternyata mengandung lapisan es padat dan lautan yang membentang di bawah permukaannya. Para peneliti memperkirakan, ketebalan lapisan es ini mencapai beberapa ribu meter hingga 30 kilometer. Perkiraan, kedalaman lautannya mencapai 100 kilometer, di mana kandungan air merupakan hasil campuran cairan permukaan bagian atas dan bagian bawah. Jika ini benar, maka Eropa memiliki kandungan air 3 kali lipat lebih banyak daripada di bumi. Titan adalah salah satu bulan terbesar dan paling menarik di Neptunus. Sebagai bulan terbesar kedua di tata surya setelah Ganymede, Titan disebut memiliki kandungan atmosfer nitrogen dan metana cair yang cukup banyak. Bulan ini memiliki siklus metana yang tidak berbeda jauh dengan siklus air di bumi. Siklus itu juga meliputi hujan, danau, sungai, dan lautan dalam suhu dingin mencapai minus 179 derajat Celcius. Tidak hanya itu, bulan ini juga diperkirakan mengandung air es di bagian bawah permukaan berbatu yang bisa dicairkan dengan mudah dengan menggunakan amonia secukupnya. Planet Neptunus memiliki permukaan yang terbentuk dari air dan es, namun permukaan tersebut akan terus bergerak-gerak sehingga tidak ada pijakan tetap bagi manusia untuk hidup. Astronom Italia Galileo Galilei mengamati Venus untuk pertama kali pada abad ke-17. Ia menemukan bahwa planet itu memiliki fase seperti bulan. Sebenarnya, semua raksasa gas atau planet di tata surya memiliki cincin, namun tak ada yang seluas atau seperti Saturnus. Cincin Saturnus juga satu-satunya yang terlihat dari bumi. Meskipun menyimpan keindahan yang sangat besar, ternyata planet Venus merupakan planet yang tidak ramah untuk kehidupan dan kerap disebut sebagai planet neraka. Planet ini mengandung racun dan panas sehingga tak akan pernah bisa diinjak oleh manusia. Perbandingan keadaan planet Venus dan bumi Meskipun saat ini Venus merupakan planet yang tak dapat dihuni, namun ia memiliki beberapa kesamaan dengan bumi. Kedua planet ini memiliki ukuran, masa, kepadatan hingga komposisi yang sangat mirip. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan terkait kelayak hunian planet ini. Jawaban pertanyaan itu kemudian terungkap melalui sebuah studi bahwa Venus pernah memiliki kondisi yang layak huni. Tapi saat ini kondisi Venus sangat kering dan memiliki kadar oksigen yang rendah. Atmosfer milik Venus terdiri dari 96% karbon dioksida, 3% nitrogen serta sejumlah kecil gas lain seperti sulfur dioksida. Diketahui atmosfer Venus sangatlah tebal, dengan lebih dari 90 kali lipat atmosfer bumi dan didera angin kencang serta hujan asam sulfat. Dampak dari tebalnya atmosfer Venus adalah panas di dalam Venus tak bisa keluar. Venus juga memiliki suhu permukaan terpanas jika dibandingkan dengan seluruh planet yang ada di tata surya. Rata-rata panas permukaan planet Venus bisa mencapai 464 derajat celcius. Hal itu menandakan Venus sangatlah panas dan tak dapat dihuni.